Sementara itu pelaku pasar merespon positif penunjukan Jokowi sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Perjuangan. Ini terlihat dari naiknya indeks harga saham gabungan IHSG dan menguatnya nilai mata uang rupiah. Pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sore ini IHSG naik hingga 152 poin ke level 4878,6 atau naik hingga 3%. Ini adalah level tertinggi sepanjang 2014, padahal sebelum pengumuman pencapresan Jokowi, pergerakan IHSG sempat berada di zona merah. Tidak hanya IHSG, LQ45 juga naik 4,5%, sementara rupiah menguat ke angka 11.305 per dolar Amerika atau naik 77 poin.